Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Bulan November ini, Sipitas Akademika Universitas Momodiah Jakarta tepat memasuki usianya ke 64 tahun. UMJ hadir menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah tertua yang menginspirasi lahirnya amal usaha pendidikan tinggi perusahaan ikatan lainnya di berbagai daerah di Tanah Air. Lantas seperti apa visi dan tantangan UMJ di Milad yang ke 64 ini? Simak refleksi Milad 64 tahun UMJ oleh Rektor Saiful Bahari dan ikhtiar menghadapi era 4.0 dalam lupanya menuju UMJ berkunggulan berikut ini. Cita-cita membangun perguruan tinggi Muhammadiyah itu dilakukan tahun 1955 dan UMJ mendapatkan kehormatan. Jadi Jakarta telah melaksanakan prinsip pendidikan pengelolaan perguruan tinggi pertama kali. Dan kemudian sangat agresif sekali membangun kelas pilihan di Malang yang kemudian dikenal di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian hampir bersamaan dengan itu juga membangun di Surakarta jadilah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan menginspirasi banyak universitas lainnya terutama universitas yang berasal dari institut dan IKIP. IKIP UMK menjadi Universitas Muhammadiyah UMK. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Dan juga membangun fakultas-fakultas program studi di UM Makassar, fakultas ekonomi khususnya, fakultas hukum di UM Sumatera Utara. Kemudian juga sekarang ini memberikan inspirasi bagi kemajuan program studi-program studi S2 di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam usianya yang ke-64 ini sedang bergiat untuk mencapai kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan. Target kami sebagai universitas tentu unggul di bidang kewirausahaan. Kalau di bidang pendidikan memang sudah berjalan, di bidang riset kita masih belum kuat untuk bercita-cita ke sana. Jadi bersamaan dengan itu sekarang fokus kepada dunia usaha profesional. Universitas ini telah melahirkan para alumni yang profesional. Misalnya di bidang hukum, mereka di Kejaksaan Agung, di Kementerian Hukum dan HAM, dan di lembaga pendidikan, kemudian di institusi-institusi lain, advokat. Sangat kuat sekali menjadi serjana yang profesional. Kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya manajemen, mereka juga sudah di berbagai lini berada di korporate-korporate yang bagus, berarti sukses untuk menjadi profesional. Dan yang ketiga diperhitungkan adalah Fakultas yang berbasiskan ilmu kesehatan, seperti keperawatan, kebidanan, kesmas, dan tentunya kedokteran. Mereka sudah hampir 15 tahun berkarya, menghasilkan hampir 900 dokter. Dokter-dokter ini kemudian mereka menjadi spesialis, dan juga ada yang sudah menjadi dokter di bidang ilmunya. Mereka sudah berada di seluruh Indonesia, dan mengabdikan dirinya untuk itu secara profesional, dan hingga saat ini tidak ada yang tercelak. Mudah-mudahan bisa bersandakan kepada sistem Aika, pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian profesi-profesi lainnya sedang bertumbuh kembang juga, seperti Fakultas Bisip untuk Komunikasi, kemudian Fakultas Teknik, para alumni-nya selama 64 tahun itu betul-betul luar biasa. Dan kita akan meluruskan cita-cita untuk menjadi universitas profesional. Sudah diharuskan bagi perguruan tinggi dimanapun, termasuk PT M dan PT Aisyah, untuk masuk standar 9. Kalau itu, maka kita memulai semuanya dari nol. Misalnya, UMM, UMM Surakarta, UMM Jakarta, Yogyakarta, dan UMK yang sudah mempunyai akreditasi A, tentu memulai dari awal lagi. Sama-sama dengan perguruan tinggi lainnya, yang B, untuk bisa mencapai itu. Dan standarnya tinggal ditingkatkan. Yang disebut dengan internasionalisasi itu, betul-betul ada proses kerjasama internasional yang saling memanfaatkan dan menggantungkan, sehingga luaran dari internasionalisasi itu betul-betul dapat dibuktikan dalam hasil riset yang dipublish, hasil riset yang dijadikan inkubasi bisnis. Jadi hasil riset tentu akan bermanfaat bukan untuk institusi, bukan untuk pribadi para dosennya, tapi juga untuk kepentingan industri bisnis. Itu yang disebut dengan inkubasi hasil riset. Kalau targetnya ingin menjadi universitas yang berkeunggulan, kemudian juga tantangannya mendorong agar sumber daya manusianya semuanya harus dokter. Jadi di 2022 itu hanya dokter yang boleh mengajar di dalam kelas. Kita ingin melampaui undang-undang, undang-undang hanya magister. Karena itu ya, yang magister nanti kita, kalau tidak mau meningkatkannya, jadi persilahkan untuk pensiun, ataupun juga didaya gunakan di dunia riset. Jadi tidak masuk di kelas, sehingga tingkat kepuasan masyarakat tinggi, karena dokter itu kan formulasi ilmunya berbasiskan kepada hal-hal yang baru. Tantangannya yang mudah-mudahan tidak ada, karena tidak ada tantangan yang hebat. Kita kan tidak pernah PTM itu konflik dengan persyarikatan, tidak pernah. Kalau konflik ya diperlentikan aja rektornya. Jadi karena tantangannya sedikit, tapi tantangan di luar itu sungguh sangat besar. Jadi kita harus bersaing dengan pergantian negeri maupun swasta yang ada di depan masing-masing provinsi. Kalau UMJ adalah kacanya persyarikatan, dia di Jakarta harus modern, juga harus islami. Nah modernisasi itulah harus semua lini harus kita modernkan. Sarat utama tingkatkan SDM, tingkatkan internasionalisasi dalam bersikap, bertindak, dan berpikir. Hanya itu. Insya Allah kita bisa capai. Milat ini kan milik semuanya, terutama alumni. Jadi alumni kami himbau pulang ke kampusnya, lihat kampusnya, rasakan kampusnya, majukan kampusnya, dengan jalan sumbangan pemikirannya, dengan jalan sumbangan-sumbangan lain. Kami tidak berharap sumbangan keuangan, karena kami sudah maafkan, tapi bila mana itu dilakukan, itu adalah keihasan mereka untuk ikut andil dalam bagian ini. Tapi sumbangan alumni yang sangat berpengalaman di dunia empiris itu sangat penting, sangat berguna, untuk bisa dosen-dosen kami yang di Menara Gading turun gunung, memadukan antara teori dan praktik. Terima kasih. Terima kasih.